Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel bisnis sekolah merenang Di video kali ini saya Fariza Lukmanda akan menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan Sobat Air sebelum membuat waterboom di bisnis sekolah merenang Yang pertama Sobat Air harus dilakukan adalah cari tahu siapa itu bisnis sekolah merenang Sobat Air silahkan buka semua video youtube channel bisnis sekolah merenang ini Buka akun sosial media bisnis sekolah merenang di instagram, tiktok, facebook, website, apapun itu silahkan Agar Sobat Air mengetahui background bisnis sekolah merenang seperti apa, value-value yang akan Sobat Air dapatkan seperti apa Lalu Sobat Air simpan di pikiran Sobat Air pastikan akan timbul pertanyaan Rasa penasaran itu ada, rasa ketertarikan itu ada Setelah itu boleh Sobat Air apabila sudah memiliki rencana atau ketertarikan untuk membangun bisnis sekolah merenang Usaha waterboom, Sobat Air carilah referensi, carilah contoh, carilah motivasi Lalu dari situ Sobat Air bisa untuk konsultasi kepada bisnis sekolah merenang Tidak perlu Sobat Air itu memiliki lahan, memiliki modal, memiliki konsep, baru konsultasi Apabila Sobat Air hanya memiliki lahan, silahkan konsultasi Nanti bisa kita pertemukan, kita link and match dengan pemilik modal Bagi Sobat Air yang memiliki modal, ingin berusaha kolam merenang tapi tidak memiliki lahan Bisa juga kita pertemukan dengan pemilik lahan yang ingin bekerja sama dengan Sobat Air dalam pembuatan bisnis sekolah merenang Lalu Sobat Air ingin sudah punya lahan, sudah punya modal tapi tidak tahu konsepnya, tidak tahu cara penggambarannya Bisa konsultasi juga, karena apa? Dari konsep awal kita selalu tekankan Seperti ini, seperti itu, itu kita berikan gambaran, kita berikan buktinya, kita berikan positif negatifnya, tidak kita kurang atau lebihkan Jadi Sobat Air bisa menilai sendiri dari konsep yang kita paparkan Jadi Sobat Air untuk konsultasi, itu gratis dan tidak dipungut biaya, sehingga Sobat Air silahkan Tanya apa saja, supaya Sobat Air mantap Mau tanya legalitasnya, mau tanya portfolio-nya, kita berikan ya Sobat Air Karena bagi kami, sebelum menuju jenjang lebih panjang, kita harus tahu bisnis sekolah merenang itu siapa Pak Danar itu siapa, backgroundnya apa Portofilio-nya seperti apa, buktinya mana Itu kita ingin berjelas dari awal, supaya ke belakangnya sudah tidak ada pertanyaan ya Sobat Air Setelah konsultasi, biasanya kan kita hanya di WhatsApp, itu kita hanya mengetahui lokasi lahannya dari foto saja Kita tidak bisa melakukan pengukuran langsung, kita tahu ukurannya itu dari sertifikat tanahnya, lalu pengukuran by owner-nya saja Lalu untuk topografinya seperti apa, kita juga tidak tahu, karena kita harus survei langsung Maka dari itu Sobat Air, selalu kita ajukan survei lokasi dulu Sobat Air Karena apa? Yang pertama, paling utama nih, kalau Sobat Air meminta harga, tapi kita belum survei, harga yang kita berikan pun juga belum harga yang pasti, belum harga yang detail Karena kita tidak tahu lokasinya seperti apa, medanya seperti apa, kendalanya nanti apa, itu kita tidak tahu, hanya kita bayangkan saja, jadi harga yang kita berikan pun juga kurang spesifik Tapi apabila kita bisa survei ke lokasi, bisa kita memberikan harga RAB, desain yang sudah detail dan bisa kita realisasikan bersama Sobat Air Jadi untuk Sobat Air yang konsultasi, langsung tanya harga, itu mohon maaf sekali Untuk dari kami memang prosedurnya alangkah lebih enaknya, kita survei ke lokasi Sobat Air dahulu Di survei pun, kita tidak hanya semata-mata melakukan pengecekan lokasi lahan, pengukuran lahan, topografinya seperti apa, medanya seperti apa, tidak seperti itu Sobat Air Ketika survei pun, kita akan utamakan masalah konsep usaha waterboom dulu Sebelum masuk ke ukuran lahan, konstruksinya, itu kita lebih suka, kita mantapkan dulu masalah konsep, masalah pengelolaan, masalah manajerialnya seperti apa Supaya sebelum Sobat Air ingin bangun, Sobat Air itu tertarik dulu masalah usahanya Bagaimana BEP-nya, bagaimana pendapatannya, kapan sepinya, kapan ramainya Karena di setiap usaha pasti ada rame dan sepi, kita pun juga tidak menutupi itu Sobat Air Jadi ketika survei kita buka semuanya Ada masalah keuangan juga, yang akan kita share Karena ini sifatnya rahasia, jadi kita berikan hanya ketika survei Sobat Air Dimana letak kerugian yang ditimbulkan akibat masalah A, masalah B Dimana kos yang harus kita save, dimana uang yang bisa kita kembangkan lagi untuk perkembangan selanjutnya itu sudah ada Tinggal kita berikan secara langsung ketika kita survei Kita tidak akan memberikan itu ketika Sobat Air hanya berkonsultasi melalui telepon atau chat Sobat Air Nah ketika survei pun kita tidak ada yang namanya setelah disurvei otomatis kita yang membangun Itu juga tidak ada Sobat Air Ketika survei itu kita hanya benar-benar ingin membantu Mensolusikan masalah yang dimiliki Sobat Air dalam keinginan Sobat Air membangun waterboom Disitu saja Sobat Air Jadi mungkin awalnya Sobat Air ingin membuat waterboom 2000 meter Tapi modalnya 500 juta Ya mohon maaf untuk angka segitu luasan segitu memang secara logika saja belum dapat ya Sobat Air Tapi dengan uang 500 juta kita bisa persempit lagi kebutuhan apa saja yang bisa diakomodir dengan uang 500 juta itu Jadi dengan uang 500 juta lahan 2000 meter Sobat Air tetap bisa berbisnis kolam renang Nah setelah survei kita akan berikan yang namanya RAB Set pelayan desain 3D BEP nya dan materi-materi mengenai pengelolaan waterboom Itu yang akan lebih jelas lebih gamblang ketika kita lakukan survei Sobat Air Nah setelah survei kita ajukan rincian anggaran belanjanya lalu kita pelajari bersama Oh ternyata saya minta dikurangi mas saya ingin kolam renangnya diperkecil saja mas Oh bisa pak nanti kita juga lakukan negosiasi disitu Tapi setelah kita survei lokasi nah dari situlah dari ketiga tahap tadi lakukan konsultasi kedua kita survei lokasi yang ketiga kita eksekusi Nah dari ketiga tahapan itu Insya Allah Sobat Air sudah bisa memantapkan meyakinkan Sobat Air untuk membangun sebuah bisnis kolam renang Yang Sobat Air inginkan di seluruh Indonesia ini Sobat Air Mungkin itu saja Sobat Air yang bisa saya sampaikan Apabila Sobat Air masih penasaran dan ingin tanya-tanya lebih lanjut mengenai tahap Langsung konsultasi chat di nomor 081-237-979-719 Nanti akan saya bantu jawab sepuasnya Oke Sobat Air itu dulu yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisnis kolam renang, solusi kolam renang Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!